Dibakar, dibakar Kemarin kan kami menerima Polisi banyak datang, mau ngukur-ngukur Kami izinkan Kok masih maksa juga Kalau ngomong yang biasa Kemarin sudah diomong Kenapa tim sampai Berimu diturunkan apa semua Karena itu Karena itu Kalau memang Ada dasarnya, silakan Karena itu pun ini sudah diukur Ini diambil oleh perusahaan Karena ini akan dibahas panjang, masih panjang ceritanya Akan dibahas oleh pemerintah daerah, provinsi Masyarakat korban PT PDU Di Bengkulu Utara minta Presiden Jokowi Bantu keadilan buat mereka Bengkulu Utara Seperti yang dirilis oleh Tintarakyat.com Permasalahan lahan Antara masyarakat yang bergabung Di perkumpulan Barisan Masyarakat Perjuangan Tanah Ulayat Penyanggah Atau BM PT UP Dan PT Purnawira Dharma Upaya Atau PDU Yang beralamat di Desa Durian Daun Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu hingga saat ini Belum tuntas Bahkan sebelumnya, permasalahan lahan ini Telah memicu konflik antara masyarakat Dan pihak PT PDU Dengan dirusaknya beberapa pondok milik masyarakat Oleh pihak perusahaan Yang di Metro Update TV Melaporkan Jonahidis, selaku perwakilan BMPT UP Kabupaten Bengkulu Utara Menjelaskan bahwa Pada tanggal 31 Desember 2018 Masa berlaku HGU PT PDU Itu telah habis Tetapi diberi tengkat waktu Oleh pemerintah Untuk melakukan pembaharuan Paling lambat sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020 Tetapi Sampai saat ini Pembaharuan HGU tersebut Belum terbit Salah satu hasil Kesepakatan kami Saat mengadakan rapat bersama Pemkap Bengkulu Utara Dan instansi terkait Beberapa waktu yang lalu HGU tersebut Paling lambat berakhir Pada tanggal 31 Desember 2020 Tetapi Pada kenyataannya Pihak PT PDU Sampai saat ini Tetap melaksanakan Aktivitas pemanenan Seperti biasanya Tanpa ada Merasa bersalah Dengan didampingi Jonaidi Mewakili masyarakat Senin 31 Mei 2021 Siang Jonaidi Melanjutkan Lahan yang diajukan Untuk pembaharuan Oleh PT PDU Itu adalah Lahan yang belum Dibebaskan Atau lahan yang Belum dibayar Ganti rugi Oleh pihak perusahaan PT PDU Saya menduga Ada kecurangan Yang dilakukan Oleh oknum Pihak BPN Dalam pengauditan PT PDU Dalam database Atau indikasi Lahan terlantar Sehingga Lahan yang diajukan Untuk pembaharuan HGU Oleh PT PDU Itu masih banyak Lahan masyarakat Yang belum dibebaskan Atau diganti rugi Oleh pihak perusahaan Ujarnya Selanjutnya Jonaidi juga Menegaskan bahwa PT PDU Selama ini Sudah cukup Membuat masyarakat Menderita Karena Tidak membawa Dampak positif Bagi masyarakat Baik itu Dana CSR Maupun Kebun plasma Untuk masyarakat Itu tidak disalurkan Oleh perusahaan PT PDU Saat ini Kami hanya berharap Kepada Bapak Presiden Joko Widodo Untuk membantu kami Selaku masyarakat Kecil Dalam menghadapi Penyelesaian masalah Yang ada di sini Karena Semenjak tahun 2007 Sampai saat ini Belum ada penyelesaian Dari pihak Baik dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu Jelasnya Sementara itu Adi Tanto Yang mengaku sebagai Manager Di PT PDU Saat ditanyakan Perihal masalah Berlakunya HGU Dan terkait Pasal 31 Ayat 2 Dan pasal 35 Ayat 2 Permen ATR 7 Garing 2017 Mengatakan bahwa Benar bahwa Masa berlaku HGU Perusahaan Telah habis Sekarang masih Dalam proses Untuk HGU Belum keluar Karena sedang Diproses Makanya Tanyalah Sama Pemda Itu kan Hak mereka Yang menjawab Kalau mereka Larang Kita berhenti Kalau mereka Bilang lanjut Kita lanjut Intinya Kita sudah Mengurus Terang-terangan Kru Metro Update TV Melaporkan Masukkan Jadi kan Menurut saya Begini Permasalahan Ini sebenarnya Sudah diketahui Sengketalahan Antara masyarakat Dengan PT PDU Ini Pak Sudah cukup lama Namun dari awal PDU Masuk ke wilayah Kami terdahulu Sampai saat ini Ya Kami Masyarakat Telah melakukan upaya Agar Permasalahan Itu bisa diselesaikan Nah PT PDU Ini sudah dari awal Meresahkan masyarakat Pada tahun 2007 Pak Kami sudah melakukan Pelaporan Baik ke Pemerintah Kebupaten Bengkulu Utara Maupun ke Pemerintah Provinsi Bengkulu Nah Namun Ada kesepakatan Pada tahun 2007 Namun beberapa PN disana Belum bisa saya sebutkan Semuanya disini Kan sesuai dengan Data yang ada Itu diingkari oleh PT PDU Jadi masyarakat berupaya Bukan hanya disitu Juga terjadi Pada tahun 2013 Ada kesepakatan Antara PT PDU Bahwa PT PDU ini Akan menyalurkan Plasma Untuk masyarakat Dan kebun desa Nama saya John Eddy Alamat desa Tabah Kelintang Kejamatan Batinau Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Saya disini adalah Selaku Mewakili Daripada Masyarakat Desa Penjangga PT PDU Terkait dengan Permasalahan PT PDU Dengan masyarakat Jadi disini Tuntutan kami Masyarakat Adalah Tolong pihak PT PDU Mengembalikan Tanah kami Tanah leluhur kami Tanah nenek Yang kami Yang telah dikuasai Bertahun-tahun Oleh PT PDU Namun Sampai saat ini Kami sudah melakukan Upaya kemana-mana Untuk melaporkan Dan minta keadilan Namun Sampai saat ini Tidak ada penyelesaian Jadi Pada kesempatan ini Kami hanya bisa Berharap dan memohon Kepada Bapak Presiden Jokowi Agar dapat Menindak lanjut Daripada Keinginan masyarakat Atau laporan masyarakat Selama ini Yang tidak Ada titik temunya Agar Masyarakat bisa Merasakan Keadilan Daripada Seketalahan Antara masyarakat Dengan PT PDU Tersebut Pak Kemudian Harapan Bapak Kepada Pihak pemerintah Khususnya Ini Dalam latihan Hak ya Ini Sejauh mana Pertimbangannya Pada saat ini Kami hanya bisa Berharap Pak Kepada Bapak Presiden Hanya salah satu Yang bisa Kami Laporkan Kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo Untuk bisa Membantu Masyarakat Untuk menyelesaikan Permasalahan Seketalahan Antara masyarakat Dengan PT PDU Nah karena kami Sudah melakukan Upaya kemana-mana Pak Baik dari kabupaten Maupun provinsi Bekulu Dalam hal ini Kami tidak ada tempat lagi Untuk melapor Dan mengadu persoalan ini Pak Nah kemudian Terkait lahan ini Kira-kira ada Saudara Mewakili Berapa 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 Kakak Atau Berapa Kepala Keluarga Atau Berapa orang Nah Untuk Masyarakat disana Berjuang Di atas Tanah Tanah Mereka yang Diklim oleh PT PDU Itu Kurang lebih Kira 150 Kakak Nah Saat ini Masih berjuang Namun Upaya mereka Ataupun Permintaan mereka Belum Dikabulkan oleh Pihak perusahaan PT PDU Maupun pemerintah daerah Oke Sebutkan wilayah Tempat Kejadian Kecamatan desanya Nah PT PDU Itu Beralamat Di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Terima kasih